Teman-teman itu kadang-kadang suka lupa bahwa yang namanya the value of the business offering Kalau saya nyebutnya, mau itu bentuknya produk atau services Jadi itu nanti juga akan berkontribusi terhadap value dari perusahaan ini Ini sebenarnya saya pikir basis daripada satu bisnis untuk berkembang secara profitable Pertama teman-teman selamat hadir, selamat sore semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentunya selamat datang kepada teman-teman semua Ini adalah acara sekarang ini menjadi acara rutinnya bisnis ID setiap hari Kita usahakan untuk memperkenalkan para panel expert Yang nantinya akan memberikan mungkin sharingnya, wisdomnya, pelajarannya Yang bisa teman-teman nantinya akses lewat platform bisnis ID Nah bisnis ID ini apa sih sebetulnya? Bisnis ID ini adalah sebuah platform bisnis, belajar bisnis secara digital atau online Dimana kekuatannya kita selama ini tentunya kita berharap Bahwa teman-teman bisa belajar dari para ahlinya di bidang masing-masing Nah oleh karena itu bisnis ID tentunya mencoba mencari, mengkurasi teman-teman yang menurut kita Juga ahli di bidang masing-masing yang mau sharing ilmunya, sharing pengalamannya Berbagi mungkin wisdomnya, kebijakan-kebijakannya Untuk teman-teman supaya teman-teman bisa belajar dengan baik Tentunya bisnis ID, platform digital makanya Anda tentunya belajar secara digital Bisa lewat e-course atau digital course Namun kemudian bisa juga tentunya berinteraksi dengan para kanal ekspert Itulah yang mungkin kita mau tonjolkan Dan kepada teman-teman yang misalnya sudah bergabung dengan bisnis ID Apalagi sudah ikut dalam kelas pertamanya Smart Business Map Coba lihat, berikan masukan-masukan juga ke bisnis ID Mana tahu banyak lagi perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan Untuk tentunya mencoba memberikan servis, solusi kepada teman-teman dalam belajar bisnis Itu bisnis ID, jadi program kita banyak sebetulnya Programnya yang rutin itu seperti yang sekarang setiap hari Karena panel ekspert harus kita kenalkan kepada teman-teman Jam 4 setiap hari kita kenalkan satu per satu Sudah tiga panel ekspert kemarin itu Pertama Pak Roy Suraji, yang kedua Pak Dodi Nunzani Kemudian yang ketiga kemarin itu adalah Pak Edi Kemenadi Dan hari ini tentunya kita kenalan dengan Sebetulnya tidak asing lagi, sudah sering tampil Jadi Anda yang belum follow Instagramnya Pak Baskoro Hadi Silahkan ya, Baskoro Hadi, sekatmu Tapi tetap secara formal, ya kita harus perkenalkan dong ya Pak Baskoro nya sebagai pandai ekspert Nah selain dari IACA itu, kita juga ada program yang namanya Tanya Jawab Bisnis Q&A Itu dengan saya, sekarang ini masih dengan saya Itu setiap saat Senin dan Rabu jam 8 pagi Jadi kalau teman-teman mau tanya-tanya bisnis juga, bisa di situ Kemudian setiap hari satu, itu ada dua program utama Satu adalah mentoring dan coaching, ya Yang diberikan gratis, ya Free untuk teman-teman yang sudah mendaftar Persyaratannya ada di bisnis ID Dan lima orang yang terpilih itu akan kita berikan kesempatan selama satu setengah jam Kalau nggak salah ya Pak Baskoro, ya Dengan kita, 8.30 ya Sorry Pak Jonalan, Pak Kabar Oke, nah kemudian Setelah itu setiap hari Sabtu juga jam 10 Kalau tidak ada halangan, kecuali kalau ada acara khusus Maka ada namanya bisnis forum, ya Di mana di situ panel ekspert bukan dikenalkan lagi Karena sudah dikenalkan Nah mereka akan berbagi tips, berbagi sebetulnya pengalaman Atau mungkin ilmu-ilmunya secara singkat Kepada teman-teman Juga free Jadi banyak sekali ya Tanya jawab, ya ada mentoring Ada bisnis forum Dan sekali sebulan kita harapkan kita akan mengundang CEO Atau mungkin leader-leader yang menurut kita Pantas kita bisa belajar dari mereka Sehingga juga mendapatkan wisdom dari mereka Nah itu program-program intinya Selain dari tentunya Modul dan kelas-kelas yang akan kita keluarkan ini Nantinya Anda bisa akses langsung dari bisnis ID Oke, jadi itu sedikit ya Perkenalan bisnis ID Jadi Hai Nuru Iya ya Pak Swito Wah kembali ini tampil Pak Swito Surabaya Oke, jadi kita ingin kenalan dulu ya Jadi hari ini kita kenalan dengan panel ekspert Yang keempat kita kenalkan adalah Pak Baskoro Hadi Sukatmo Ya Nah mungkin Tiga aja sebetulnya Yang kita mau bicarakan Sore ini Selain dari nanti Ada kesempatan untuk teman-teman tanya jawab nantinya Jadi kita berikan kesempatan 20 menit terakhir Bisa tanya jawab Dengan Pak Baskoro Hadi Tapi sebelum kita tanya jawab Kita pengen kenal dong dengan beliau ya Tak kenal maka tak sayang kata orang Mas Kan teman-teman ini mungkin sudah mulai kenal ya Dengan Mas Baskoro Lewat acara Apa namanya itu ya Best practice-nya Mas Baskoro Lewat Instagram live-nya dan segala macam Tapi kan Cuma kenal di situ aja Nah ini kan kita pengen tahu Mas Baskoro ini sebetulnya siapa sih Secara personal Ya mungkin dari sisi keluarga Ya sekolahnya bagaimana dulunya Lalu mungkin nanti setelah itu Karirnya bagaimana Dan apa sih yang didapatkan di situ gitu Menggong Mas Baskoro Boleh Terima kasih Pak Budi Halo teman-teman lagi Selamat bergabung di acara Sore ini Dan terima kasih diberi kesempatan Untuk memperkenalkan diri Di luar dari apa yang sudah kita Apa namanya berinteraksi Sebelumnya Baik saya perkenalkan Jadi gini Pak Budi Saya terlahir sebagai Anak seorang diplomat Pak Oke baru tahu Malah baru tahu saya Oh baru tahu Pak Budi ya Kebanyakan ngomong bisnis Ketimbangan ini Pak Ketimbangan profesional Tapi saya tahu sering di luar sih Tapi baru tahu Orang tuanya diploma Saya pikir tugas di luar negeri Kalau orang tua saya kan dosen dulunya gitu Oh iya Pak Ya jadi kalau di Bilas balik itu Kalau saya ingat Pertama kali Ingat waktu saya melek Mungkin Sudah ada di Hongkong Waktu itu Pak Sudi Jadi usia saya dua tahun itu Kebenaran orang tua saya Sudah ditugaskan di Hongkong Jadi kalau saya Bilas balik Yang paling saya ingat pertama Dalam kehidupan di dunia ini ya Pak Pas saya lagi Apa di Hongkong gitu Jadi kan Kami empat tahun di sana Lalu kembali ke Indonesia Tapi seperti biasa Yang namanya Orang diplomat itu Setiap Tiga empat tahun Pasti ditugaskan keluar Dan Saya sempat ikut Dengan orang tua saya itu Sampai ke Syria Sekarang sayang sekali Sudah amuradul negaranya Tapi Bagus sekali ya dulu ya Bagus sekali Pak Bagus sekali Dan Itu Sekitar tahun 78 Sampai 82 Jadi kebenaran Pas Kami tinggal di sana pun Ya berkesempatan lah Pak Kita keliling-keliling di sana ya Di umur tengah dari Jordan Lebanon Syria Terus Sampai Kuwait Mesir Dan Turki dan sekelilingnya Jadi Alhamdulillah lah Sudah banyak Exposure Di negara-negara saat itu Yang mungkin Satu Pengalaman yang cukup berharga ya Pada saat itu Di tahun 70 Belum ada Istilahnya Traveling juga Tidak murah Jadi beruntung Karena saya Ikut orang tua Jadi Sempat berkeliling-keliling Di sana Pak Dan Itu pertama Saya juga Masuk ke sekolah Amerika Di sana Dan Ditambah Apa namanya Sudah di luar Terus juga Sekolahnya Di sekolah Amerika Jadi secara Apa yang namanya Interaksi dengan Dunia internasional Dan orang-orang Non-Indonesia Sudah Cukup Dan saya Sangat cukup Tentu sekali Dari sisi Toleransi Dari sisi Bagaimana kita Melihat Perbedaan Kebudayaan orang Itu Saya sudah Di expose Sejak saya Kecil Lalu berlanjut Memang Waktu itu Saya juga Pernah cerita Di bawah Kesukaan saya Sport Iya Betul Karena Pada saat itu Sekolahnya Tidak terlalu serius Tapi serius Sekolah Dan keberuntungannya Kalau di sekolah Amerika Mereka sangat menghargai Kalau Seseorang itu Punya Talenta sport Bahkan Saya mewakili Sekolah Amerika itu Keliling di regional Itu Pak Jadi saya Main Iya Pak Main bola Juga oke Main basketball Kirim ke Kuwait Main Track and field Iya Pak Track and field Yang paling jago Apa? Yang paling jago Umumnya Di atas rata-rata Tapi gak jago Banget Tapi Di atas rata-rata Teman-teman saya Pada saat itu Jadi akhirnya Yaudah saya yang Didaulat lah Karena ya mungkin Orang-orang di sana Gak terlalu Suka Maulah raga Jadi ya Lumayan Maksudnya dikirim Keliling regional itu Mewakili sekolah itu Untuk beberapa Cabang olah raga Dan saya sangat Senang sekali Ada kalanya Dimana Pada saat itu Gak Apa namanya Gak Gak Apa Gak cukup Timnya Akhirnya saya Diperbantukan juga Untuk Olah raga Sampai Tenis meja Juga saya Mainkan semua Tuh gitu ya Iya Pak Saking senangnya Saya sama olah raga Oke Jadi setelah itu Di Syria Pak Kembali saya Ke Indonesia Terus orang tua saya Lanjut Tapi karena saya Sudah Usia SMA Di sini Akhirnya saya gak ikut Orang tua saya Berlanjut lah Ke Brunei Ke Pakistan Sampai dengan Kemarokong Akhirnya saya Masuk ke SMA 6 Di Mahakam ya Orang mungkin Lebih kenal Bulungan lah Di SMA 6 Betul Terlalu asik Untuk ditinggalkan lah Sekolahnya kan Di situ Iya Iya Kemudian SMA 6 Itu kan terkenal Sekolah artis Artis itu Jangan-jangan Jangan-jangan Zamannya Renokarno lagi Yesi Guzman Saya gak setua mereka Wah itu sama saya Jadi mereka di atas saya Rano Karno Rano Karno Yesi Guzman Dedy Yusuf Iya Semua di situ Tapi saya Jangan lagi Saya harus menekankan Bahwa saya bukan artis Saya kebenaran masuk Di situ Iya Lalu SMA Saya gak bisa masuk Di Indonesia Di negeri Jadi Pada saat itu Namanya Sipen Maru Iya Betul Sipen Maru Orang tua saya bilang Kalau kamu gak bisa masuk Negeri di Indonesia Lebih baik kamu keluar negeri Katanya gitu Jadi Di ultimat Gitu Pak Gak berhasil Akhirnya Gak berhasil masuk negeri Akhirnya saya ke New Zealand Beruntung Kakak saya kebenaran Pas lagi dapat Beasiswa di sana Terus dia bilang Ada kampanye Ke pemerintah sana Kalau mereka menang Mereka akan Memperbolehkan Apa namanya Orang tidak bayar Uang sekolah Jadi cuma Kebanyakan yang Jajahan Inggris Betul Pak Commonwealth Dan Untungnya Orang luar juga Boleh masuk Tanpa bayar juga Pada saat itu Saya keciperatan juga Akhirnya Langsung aja Berangkat ke New Zealand Saya di sana Ambil Commerce and Administration Mungkin Lebih dikenalnya Business and Administration Tapi di sana disebutnya Commerce and Administration Betul Itu sampai Selesai kuliah Saya memang Rencananya sih Pengen Kerja dulu di sana Untuk menimba Gak hanya ilmu Tapi pengalaman kerja Tapi Apa namanya Kejadiannya Berbeda Karena orang tua saya Meninggal di Tahun 1992 Itu 1992 Akhirnya saya harus Kembali ke Indonesia Menemani Ibu saya Karena saya memang Anak terkecil Di situ mulailah Karir saya Walaupun di New Zealand Saya waktu itu juga Sudah mulai kerja Juga Jadi Apa namanya Paru waktu Di sana Setengah-setengah Nyolong-nyolong Karena sebenarnya Secara Gak boleh Kalau pada saat Ini Pak Tahun Tahun Ajaran Tapi karena Kita Dan orang Asia Itu sangat disukai Pak di sana Karena pekerja keras Jadi kadang-kadang Mulainya Saat Liburan sekolah Akhirnya pas sekolah Sudah masuk Mereka saking Senengnya sama kita Tetap ditawarnya Untuk jalan terus Pak Jadi contohnya saya Jadi Istilahnya bagian Merchandising Di supermarket Angkat-angkat barang Dan lain sebagainya Macem-macem lah Pak Saya di sana Kerjanya Mulai dari DJ Dan lain sebagainya DJ bukan DJ musik ya Pak Ya 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 Itu kayaknya Orang-orang sekolah Di luar itu Pasti sudah ada Pengalaman cuci piring Minimal itu Tapi cukup Ini lah Bayarannya cukup tinggi Jadi sangat menarik sekali Bahkan bisa sampai Beli mobil Di sana itu Jadi Kita berlomba-lomba itu Pak Kerja juga Sembari ya Bisa beli mobil Seru-seruan juga sih Pak Di samping Memang kebutuhan Mendasa Jadi saya lulus dari sana Pak Akhirnya saya Kembali ke Indonesia Seperti tadi saya Sampaikan Dan Saat itu Faktor 88 Ya kalau gak salah Itu yang banyak Bank di Indonesia Dibuka Di luar pemerintah Banyak yang Berlomba-lomba Masuk ke bank Tapi saya Bukan tipe Bangkir Pak Jadi akhirnya saya gak Melamar ke situ Bahkan justru saya Masuknya ke Dunia periklanan Ya Saya pikir Di Indonesia itu Potensi Di industri periklanan Itu masih besar sekali Dan Saya sebagai Orang Dari Latar belakang Bisnis Dan marketing Karena major saya Waktu di Victoria University Di Wellington itu Marketing majornya Akhirnya saya masuk Ke dunia periklanan Karena pengen mengasah Ilmu komunikasi saya Untuk pribadi Dan juga Untuk bisnis Jadi Itu yang saya pikir Salah satu Disiplin Dalam berkomunikasi Itu penting sekali Pengalaman saya Untuk berbisnis Dan Personally Nah disitu Saya di Indoed Saya punya klien Cukup Bagus-bagus Jadi klien saya Ada Unilever Ada Nestle Ada Pepsi Cola Jadi Apa Banyak belajar dari mereka Pak Banyak belajar dari mereka Karena Bagusnya mereka itu Kalau punya Agen periklanan Itu udah kaya Bagian dari Bisnisnya mereka Jadi mereka Sangat terbuka Terbuka Saling Mengenal Bisnisnya Supaya bisa dibantu Dengan baik Agensinya Jadi akhirnya Disitu Belajar Banyak Jadi dari Pengalaman saya Belajar Bisnis dan marketing Benar-benar langsung Diterapkan Di Periklanan itu Sampai Akhirnya Salah satu Klien saya Yaitu Pepsi Cola Itu Mengundang saya Untuk Join dengan mereka Untuk Meluncurkan produk Yang namanya Teh kita Jadi kalau teman-teman Di sini Ya udah tua Berumur Gitu Dan alhamdulillah Dengan teh kita Sebagai bagian Dari entry Strateginya Pepsi Bisa cukup Berkembang Saat itu Walaupun sekarang Bermasalah Tapi pada saat itu Saat bisnisnya Bagus Join Venture Masih sehat Brand itu Bahkan Alhamdulillah Saya dan tim Bisa membawa Teh kita itu Menjadi Produk teh Nomor 2 Gak lama Setelah diluncurkan Di atas 1 tahun Menjadi produk Nomor 2 Apa Mepet dengan Sosro So that was Saya pikir Salah satu Pengalaman saya Yang cukup Menarik Terus berlanjut Pada di Pepsi Akhirnya Tindah saya Ke Nutricia Waktu itu Nutricia belum sempat Dibeli oleh Danone Danone Itu tidak Ya Makanan bayi Makanan bayi Terus Dari situ Saya masuk Ke Pontera Dulu namanya New Zealand Milk Pontera itu Produsen susu Unlead Berbasis di New Zealand Menjadi perusahaan Multinasional Nah itu banyak Disiplin-disiplin yang mereka Perbaiki Di area Marketing Di area Supply chain Pasok Pasok Supply Dan juga Di area Sales Kebenaran saya Membantu mereka Sebagai Apa Namanya Penggeraknya Di Bidang Marketing Jadi Menaikan Kelas Dari Marketing Yang Apa yang Namanya Conventional Yang biasa-biasa Menjadi yang cukup Canggih Bisa dibilang Belajarnya itu Yang sesederhana Apa namanya Research Brand Management Lalu Apa namanya Communication Jadi sebenarnya Hal-hal yang sederhana Tapi itu penting Sekali Untuk Pembangunan Bisnis Si Fontera Saat itu Jadi Banyak belajar Saya belajar Saya menularkan Kepada teman-teman Juga Di organisasi Itu Di Fontera Dan akhirnya Alhamdulillah Selama kurun waktu Cukup lama 7 tahun Di Fontera Dan Sekalian juga Untuk membangun Bisnis Online Di Indonesia Jadi pada saat itu Saya ingat sekali Pak Waktu ketemu Dengan regional presidentnya Fontera Saya bilang Satu hal Anlin ini produk bagus Tapi belum Brand yang kuat Sehingga Bisnisnya Gak akan besar Kalau seperti Gak sustainable Betul Pak Gak sustainable Jadi Saya bilang It's a Good product But it's not A strong brand Jadi Unless you have Apa namanya Build that Jadi Tanpa Kita membangun Value-nya Dan juga Tentunya Akhirnya Brandnya dibangun Brand management-nya Anlin Tidak akan Bisa besar Dan Gak akan Bisa sebesar Sampai sekarang Akhirnya Itu yang Cukup Istilahnya Cukup lama 7 tahun Dan Alhamdulillah Ya Anlin Cukup Inilah Value-nya cukup Kuat Dan Dikenal Dan terus Berkembang Bisnisnya Jadi 7 tahun Di sana Saya sudah Merasa cukup Akhirnya Apa namanya Saya ditugaskan Di Vietnam Pak Oke Dengan Fontera Untuk membantu Bisnis mereka Di Vietnam Di Vietnam Ya Pak Di Vietnam Produk ini Produk Apa Susu Pertumbuhan Misalnya Pak Satu tahun ke atas Gumb ya Growing up milk Growing up milk Iya Pak Betul Di sana Terus Saya kembali Ditawarin Untuk masuk ke Aqua Dan non-Aqua Dan itu adalah Penawaran yang kedua Pak Sebenarnya mereka pernah Menawarkan saya Sebelumnya Tapi karena Saya lagi asik-asik Yang membangun Bisnis online Saya pikir Saya tidak terlalu tertarik Kali pertama mereka Menawarkan Setelah itu Saya pikir Wah Ini penawaran kedua Kayaknya kalau Ada penawaran kedua Mungkin harus dipertimbangkan Juga nih Karena saya memang Sebenarnya Kalau dilihat Dari sejarahnya Adalah Saya sukanya Membangun bisnis Pak Atau paling tidak Menjadi pemain nomor dua Jadi setelahnya Kalau saya balapan itu Paling enak Pak Jadi nomor dua Jadi kalau melihat itu Cuma ke depan doang Gitu Gak perlu ke belakang ya Gak ke belakang Pak Kalau nomor satu kan Di depan Harus melihat ke depan Melihat bahkan Di depan Tapi kesusul orang Gitu kan Nah Di Di Aqua itu Memang pertimbangan saya Waktu pertama Memang Ya gak bisa dipungkirin lah Aqua itu kan Mega Brand Brand yang sudah Tidak kecil lagi Brand yang sudah besar Mega lah Udah gak besar Mega Betul Terus perusahaannya pun Juga mega Jadi saya pikir Apa sih yang bisa Saya bantu Kalau sudah perusahaan Sebesar itu Dengan brand yang sudah Sekuat itu Jadi Betul Mungkin Tingkat keasikannya itu Gak banyak Lebih besar Kalau brand yang kecil Kita bangun Gitu loh Pak Ya Alhamdulillah juga Apa namanya Ya Walaupun tidak terlalu lama Saya di Aqua Tapi Tidak selama di Fontera yang Sejutaan Tapi paling tidak Adalah beberapa hal yang Dengan tim kita Membangun brand itu Contohnya kayak Slogan yang Kebaikan alam Kebaikan Hidup Itu Salah satu Yang pada satu Tim Kita secara tim Membangun Slogan itu Dan juga melakukan Apa namanya Corporate Social Responsibility Dengan tim CSR Aqua Pada saat itu Banyak bermakna lah Banyak pembelajaran Dan kontribusinya Saya pikir Cukup bagus juga lah Di situ Betul Lalu di Aqua Saya Tindah ke Wyatt Wyatt Nutrition Itu Produsen Susu dan makanan Bayi juga Pak Istilahnya ya Pak Belannya Mungkin teman-teman Kenal adalah Salah satunya S26 Saya sebagai Marketing and Sales Director Di situ Dan juga Ditunjuk sebagai Ini Pak Board of Directors Sebagai Executive Director Di situ Pada saat itu Masih baru dibeli Oleh Pfizer Perusahaan Farmasi Sebelum akhirnya Dibeli Dijual Produsennya Produsen susu bayinya Kepada Nestle Jadi Pfizer-nya Membelinya Sebenarnya bagian dari Vaksin bisnis Dari si Wyatt Yang Produksinya Dan Sejenisnya Dijual Ke Nestle Jadi saya ikut Pindah itu Dari Pfizer Group Ke Nestle Group Di situ Selama kurang lebih Mungkin 3 tahunan Akhirnya Saya Pengen mengembangkan diri Terus Dan Juga Pengen nyoba Jadi TKI Pak Kalau orang luar Nyebutnya Expat Expat TKI TKI itu Kayak apa sih Sebenarnya Hidupnya Tinggal di luar negeri Dengan segala Fasilitas yang Cukup Menarik Karena kalau jadi Expat Rumah Disewakan Anak Semuanya disiapin Sekolah dibayarin Dan seterusnya Lumayan juga Pak Jadi TKI Di sana Saya pindah ke Malaysia Ditawarkan oleh Satu Executive Search Dari Singapur Saya Ditawarin Kerjaan Di Malaysia Untuk Frazer & NIF Atau FNN Dan itu Satu Perusahaan Minuman ringan Terbesar Di Malaysia Itu Apa namanya Sebenarnya Besarnya Karena Coca-Cola Jadi Mereka itu 70 tahun Sebelumnya Itu Joint Venture Dengan Coca-Cola Jadi Belajar dari Coca-Cola Akhirnya punya brand sendiri Mengembangkan brand sendiri Akhirnya cukup besar Dan menjadi yang terbesar Saya disana Di awal Memang Untuk Minuman ringan Bisnisnya Sebagai GM Marketing Disana Lalu Di akhir-akhir Saya Ditugaskan Sebagai First Vice President Atau First VP Untuk Strategic Commercial Integration Agenda Utamanya Menggabungkan Dua Bisnis Besarnya FNN Yang awalnya Entitynya Berbeda Pak Antara Minuman ringan Dan Dairy Bisnis Jadi itu Digabungkan Itu tugas saya Untuk Penggabungan Dari kedua Bisnis besarnya FNN Setelah selesai Disana Itu Ketemu Pak Budi Gabung Bergabung Jadi Saya memang Punya Salah satu Visi saya adalah Untuk Sharing Apa yang saya Pelajari Selama ini Dalam bentuk Pengalaman Dalam bentuk Ilmu Dalam bentuk Tips Dalam bentuk Wisdom Yang sebenarnya Banyak Bermanfaat Untuk teman-teman Entrepreneur Dalam Segala Ukurannya Jadi itu Makanya Akhirnya Mulai dari Sekembalinya Saya setelah Hampir lima tahun Di Indonesia Saya kembali Ke Indonesia Untuk fokus Untuk Pendampingan Bisnis Jadi saya ada Coaching Amat mentoring Untuk Teman-teman Yang membutuhkan Pendampingan Bisnis Karena Apa namanya Banyak Teman-teman Kita berpotensi Tapi Dengan ilmu Yang banyak Tersebar Ini Suka Bingung Juga Mereka Bagaimana Menerapkannya Untuk Membantu Bisnis Saya berkembang Secara Profitable Di samping Dengan Bapak Budi Ini Kita Dunjurkan Bisnis ID Ini Sebagai Salah Satu Wadah Untuk Bantu Para Wira Usaha Indonesia Dengan Platform Online Terima Terima kasih Kalau Saya Selalu Bicara Dengan Teman-teman Mungkin Kita Sering Ngediskusi Sebetulnya Bisnis yang Besar Itu Kan Awalnya Dari Kecil Itu Satu Lalu yang Kedua Sebetulnya Prinsip Bisnis itu Sama Yang Besar Dan Kecil Itu Sama Cuma Mungkin Skalanya Berbeda-beda Mungkin Ada Hal-hal Yang Difokuskan Prioritasnya Mungkin Sedikit Berbeda-beda Sumber Dayanya Pasti Sudah Berbeda-beda Teman-teman Jadi Kalau kita Lihat Di Bisnis ID Ini Kan Ada Dua Kelompok Panel Expert Satu Adalah Kelompok Panel Expert Yang Berasalnya Dari Kaum Profesional Yang Sudah Bekerja Bertahun-tahun Di perusahaan-perusahaan Asing Perusahaan Besar Kemudian Menjadi Panel Expert Apakah Dia Bisnis Sendiri Setelah Itu Ada Juga Dari Kelompok Dari Entrepreneur Di Awalnya Tapi Sudah Sukses Juga Bisa Punya Pengalaman Yang Bisa Disharing Jadi Kombinasi Ini Menurut Saya Bagus Kali Karena Dua-duanya Kita Butuh Teman-teman Entrepreneurs Dua-duanya Butuh Di awal-awal Mungkin Dari sisi Entrepreneurship Mungkin Lebih Banyak Tapi Setelah Itu Untuk Membangun Bisnis Yang Makin Lama Makin Besar Sustainable Maka Kita Butuhkan Sistem Kita Butuhkan Pengalaman Pengalaman Seperti Pak Basic Biasanya Juga Penting Nah Kalau Kita Cerita Best Moment Kalau Kita Lihat Best Moment In Life Itu Apa Mas Moskoro Best Moment In Life Banyak Dan Beberapa Tapi Prinsip Saya Selalu Apapun Yang Saya Lakukan Itu Sebenarnya Bergerak Dari Aspirasi Dalam Hidup Jadi Walaupun Saya Waktu Bekerja Not So Much Dari Professional Aspirasi Dulu Jadi Mulanya Saya Selalu Aspirasi Dengan Hidup Maunya Seperti Apa Jadi Saya Punya Philosophy Adalah Self Discovery Through Apa Namanya Continuous Learning Jadi Saya Selalu Belajar Dan Belajar Dan Meningkatkan Nilai Saya Sebagai Seorang Manusia Karena Walaupun Pada Waktu Kerja Pun Saya Justru Yang Mencari Cara Supaya Kita Mendapatkan Ilmu Terus Karena Supaya Kita Istilahnya Gaji Kita Akan Justified Karena Kalau Tidak Kita Sendiri Yang Akan Kemahalan Untuk Sebuah Perusahaan Untuk Bayar Kita Istilahnya Itu Jadi Satu Filosofinya Yang Saya Selalu Unload Best Moments Selalu Banyak Istilahnya Tikungan Tikungan Yang Akhirnya Saya Tidak Bilang Pivoting Tapi Istilahnya Lebih Keswerving Istilahnya Menafigasi Dalam Hidup Ini Kayak Waktu Saya Itu Pak Nudus SMA Yang Pertama Saya Pertama Best Moment Dimana Saya Tidak Diterima Di Universitas Di Negeri Indonesia Akhirnya Alhamdulillah Kok Bisa-bisanya Itu Ada Partai Di New Zealand Yang Menang Yang Menawarkan Pendidikan Secara Gratis Jadi Saya Ingat Sekali Bayarnya Cuma 500 Ribu Rupiah Satu Tahun Di Belajar Inggris Sekarang Mungkin Tidak Seperti Itu Lagi Sekarang Terakhir Aja Udah 8 Ribu Untuk Uang Sekolah Di Luar Uang Terus Disitu Dalam Karir Saya Banyak Ketemu Orang Orang Yang Akhirnya Bisa Membantu Membentuk Saya Jadi Ketemu Ini Akhirnya Bisa Belajar Dari Mereka Akhirnya Meningkatkan Nilai Sendiri Sampai Yang Best Momentnya Itu Jadi Apa Namanya Bisa Launch Product Yang Alhamdulillah Apa Namanya Berhasil Untuk Berkembang Terus Yang Last Mungkin Itu Pindah Ke Saya Pindah Ke Menjadi TKI Itu Juga One Of The Best Moment Untuk Ngajak Keluarga Saya Hidup Di Luar Seperti Saya Sebagai Seorang Anak Di Paling Tidak Saya Ajak Anak Anak Supaya Tau Hidup Berdampingan Dengan Orang Yang Yang Berbeda Beda Good Point Nah Mungkin Teman-teman Sudah Mulai Ada pertanyaan Nanti Saya Kumpulkan Dulu Sebentar Lagi Kita Masuk Q&A Pertanyaan Tapi Saya Mau Ambil Poin Yang Kata Mas Waskoro Tadi Pada Saat Berkarir Itu Salah Satu Yang Bercerita Soal Creating Value Di Anden Nah Jadi Saya Kan Banyak Banyak Sekali Saya Dulu Juga Belajar Mungkin Teman-teman Ini Penting Banget Jadi Teman-teman Tolong Dicatat Kalau Mau Juga Apa Kalau Kita Hanya Apa Si Sebetulnya Creating Value Apakah Produk Itu Kita Misalnya Kita Mengatakan Saya Buat Produk Nih Atau Jasa Apapun Namanya Lalu Saya Merasa Sudah Bagus Banget Nih Lalu Orang Bilang Orang Ternyata Ya Nggak Begitu Laku Amat Ada Orang Bilang Ya Mungkin Ini Value Nya Itu Nggak Ada Value Nya Nah Dari Sisi Itu Apa Maksudnya Creating Value Dan Value Dari Sebuah Produk Atau Jasa Itu Sehingga Menjadi Sebuah Bisnis Atau Sebuah Brand Yang Kuat Itu Gimana Mas Ya Itu Yang Perlu Dipahamin Oleh Kita Sebagai Bisnis Sebenarnya Secara Mendasar Apa Yang Kita Jual Itu Kepada Konsumen Atau Prospek Sebelum Mereka Menjadi Konsumen Adalah Value Jadi Value Itu Apa Value Itu Nilai Dari Suatu Produk Atau Jasa Yang Kita Tawarkan Kebanyakan Memang Harus Diakui Kita Semua Entrepreneur Kan Bukan Inventor Yang Menciptakan Suatu Produk Yang Sebelumnya Belum Ada Jadi Sebenarnya Produk Itu Sudah Ada Bahkan Gak Bedanya Saya Waktu Saya Masuk Ke Anlin Sudah Ada Sudah Ada Tapi Value Pada Saat Itu Baru Dikenal Sebagai Satu Produk Yang Namanya Susu Berkalsium Tinggi Jadi Value Itu Baru Istilahnya Tanda Kutip Baru Disitu Jadi Orang Mengenal Cuma Susu Berkalsium Tinggi Produknya Bagus Produknya Bagus Tapi Orang Mengenalnya Susu Mengenal Tulang Propos Tapi Itu Sejauh Itu Saja Yang Dimaksud Value Itu Pertama Saya Harus Bangun Value Itu Lebih Dari Hanya Sekedar Orang Menyebutnya Susu Berkalsium Tinggi Karena Kalau Kita Bermain Di Kategori Itu Saingan Kita Produk Susu Lain Ya Maksudnya Banyak Sudah Produk Produk Susu Yang Sudah Malah Melintang Di Indonesia Kita Sebut Nesle Sari Sada Frisien Pluck Susu Bendera Sudah Banyak Untuk Kita Mempunyai Produk Yang Hanya Mirip Mirip Atau Pembedanya Sangat Tipis Kalau Saya Bilang Karena Nggak Lama Pasti Produk Susu Yang Raksasa Itu Bisa Masukkan Dan Itu Kenyataannya Mereka Mulakan Produk Produk Yang Sejenis Jadi Ditambahin Juga Kalsium Secara value Menjadi Sama Tapi Apa yang Saya maksud Dengan value Creation Adalah Meningkatkan Dari Hanya Kalau Susu Berkalsium Tingkatan Fitur Jadi Fitur Itu Hanya Deskripsi Dari Sebuah Produk Fitur Semacam Fungsi Jadi Kalau Fitur Itu Bisa Deskripsi Bisa Fungsionalnya Bisa Fakta Mengenai Apa yang Ditawarkan Kalium Kalium Itu Deskripsi Fungsinya Apa Untuk Meningkatkan Tingkat Kalsium Pada Tulang Benefitnya Untuk Supaya Tidak Osteoporosis Nah Ini kan Sebenarnya Masih Bisa Disaingi Oleh Produk Produk Sejenis Ya Lama Untuk Dicontek Tapi Kita Sebagai Pemisnis Atau Pemasar Specifically Kita Harus Membangun Value Itu Apa Sebenarnya Yang Bisa Kita Bangun Dari Produk Yang Sudah Ada Ya Tentunya Bekerjasama Dengan Kemarin Dengan Pak Edi Nadi Saya Bisa Alaman Kita Kita Juga Harus Punya Science Atau Pengetahuan Yang Bisa Dikonek Sehingga Menjadi Penambah Value Kita Kepada Konsumen Jadi Saya Bekerjasama Dengan Tim R&D Di New Zealand Apa Ada Hal-hal Yang Ditemui Saat Ini Dari Sisi Ilmu Pengetahuan Khusususnya Kesehatan Tulang Oh Saya Ada Produk Kalsium Yang Nano Yang Berfungsinya Ini Tugas Kita Sebagai Pebisnis Kalau Ada Sesuatu Model Tambahan Kayak Gitu Kita Bisa Naikkan Value Penyerapannya Bisa Lebih Bagus Lebih Cepat Sehingga Fungsi Kesehatan Tulang Menjadi Lebih Efektif Dan Itu Dari Sisi Fungsional Untuk Kebenefit Tapi Di Atas Itu Kita Harus Mengenal Pelanggan Kita Pak Sebenarnya Apa Si Yang Motivasi Mereka Untuk Membeli Produk Kita Dan Apa Yang Bisa Kita Tawarkan Dengan Produk Kita Nilai Nilai Apa Sih Itu Sampai Naik Nilainya Tidak Hanya Fitur Tapi Manfaatnya Manfaatnya Sudah Jelas Supaya Terhindari Osteoporosis Tapi Kenapa Kok Ternyata Mau Tulang Sehat Kenapa Ternyata Mau Supaya Pergerakannya Dia Karena Karena Para Kau Manula Itu Kan Sangat Tidak Kalau Sudah Osteoporosis Lalu Cidera Lalu Tidak Terpengaruh Mobilitasnya Akhirnya Berketergantungan Sama Anaknya Atau Cucunya Dan Itu Satu Motivasi Yang Akhirnya Bisa Dirubah Menjadi Satu Value Yang Ditawarkan Oleh Anlin Kurang Lebih Gitu Jadi Value Ini Value Cretion Ini Adalah Peningkatan Dari Hanya Sekedar Fitur Peningkatan Dari Hanya Sekedar Fitur Dan Manfaat Benefit Di Atas Itu Keahlian Dari Seorang Pebisnis Atau Entrepreneur Atau Bahkan Seorang Pemasar Bagaimana Menemukan Value Dan Itu Saya Dan Tim Lakukan Tidak Hanya Di Anlin Tapi Juga Di Produk-produk Lain Juga Sama Tidak Bedanya Antara Pepsi Dan Coca-Cola Dari Sisi Fitur Sama Bener Tapi Kalau Secara Sama-sama Minuman Warna Hitam Manis Bersoda Apa Pembedanya Yang akhirnya Pepsi Sama Coca-Cola Bisa Merajai Minuman Ringan Di Dunia Di Sisi Colanya Mengalahkan Yang Lain Seperti Arsicola Bicola Dan Sebagainya Apa Bedanya Apa Itu Bedanya Utamanya Dan Itu Yang Saya Pengen Ajarkan Kepada Teman-teman Lebih Sharing Karena Apa Namanya Pengalaman Dan Ilmu Ini Sebenarnya Sebagai Basis Bagaimana Kita Membangun Bisnis Tanpa Adanya Value Kita Berjualan Hal Yang Sama Dengan Toko Sebelah Tingkat Kesuksesannya Akan Menjadi Lebih Kecil Kalau Kita Tidak Punya Value Betul Jadi Kalau Saya Lihat Misalnya Teman-teman Ini Mungkin Level Level Dari Pengetahuan Kita Soal Ini Mungkin Apa Ya Masih Di level Fitur Paling Banyak Kalau Saya Lihat Paling Mungkin Sampai Di Benefits Mungkin Teman-teman Baru Pada Saat Dia Membangun Bisnis Tidak Terlalu Banyak Sebetulnya Sampai Ke Level Yang Di Atas Saya Ingat Kalau Ceritanya Pak Biakto Itu Mungkin Masih Di Level Kalau Di Sisi Brand Brand 1.0 Dia 1.2.0 Masih Di Level Itu Tapi Kalau Betul-betul Mau Create Value Sehingga Jangka Panjang Sustainable Dan Lebih Sulit Sebetulnya Lebih Sulit Mengalahkan Orang Yang Sudah Punya Value Yang Kuat Dan Apalagi Emotional Terhadap Orang Konsumernya Itu Tepat Dibandingkan Tentunya Orang Yang Hanya Punya Benefit Atau Fitur-fiturnya Aja Betul Sekali Jadi Kalau Kita Punya Value Yang Kuat Di Arena Kompetisi Kita Kemungkinan Memenangkan Kompetisi Sudah Pasti Jauh Lebih Tinggi Kalau Dalam Situasi Krisis Dimana Akhirnya Orang Tidak Membeli Brand-brand Lain Atau Produk-produk Lain Atau Kategori-kategori Lain Karena Yang Namanya Value Ini Juga Kuat Kalau Diadu Antar Kategori Gitu Bisa Jadi Kalau Kita Sudah Sangat Meyakinkan Konsumen Kita Bahwa Value Dari Produk Kita Dan Juga Kita Sebagai Wakil Dari Kategori Kita Bisa Jadi Kategori Lain Bisa Kalah Jadi Mainannya Bukan Antar Brand Saja Tapi Bisa Antar Kategori Dan Juga Kalau Kita Bisa Menggunakan Yang Salah Satunya Dengan R&D Yang Kuat Kita Kemas Value Kita Dengan Mengambil Unsur Unsur R&D Itu Akan Menjadi Lebih Kuat Lagi Wah Itu Kombinasi Yang Powerful Lebih Powerful Dan Jangan Lupa Teman-teman Itu Kadang-kadang Suka Lupa Bahwa Yang Namanya The Value Of The Business Offering Kalau Saya Nyebut Nya Produk Atau Services Jadi Business Offering Itu Nanti Juga Akan Berkontribusi Terhadap Value Dari Perusahaan Ini Yang Pak Diajarin Triple Value Itu Salah Satu Komponen Value Dari Business Offering Tapi Tentunya Ada Value Dalam Suatu Perusahaan Apakah Itu Timnya Apakah Itu Goodwill Dari Jadi Ini Sebenarnya Saya Pikir Basis Daripada Satu Business Untuk Berkembang Secara Profitable Good Point Jadi Ini Sudah Ada Pertanyaan Ini Mas Jadi Kita Juga Nggak Bisa Ngambil Banyak Pertanyaan Karena Waktu Kita Terbatas Tapi Saya Ambil Dulu Ini Dari Marceline Kalau Bikin Techline Produk Itu Dari Hasil Research Market Orang-orang Yang Sudah Coba Produk Kita Atau Bikin Sesuai Yang Kita Mau Aja Tentunya Prosesnya Tidak Seperti Itu Jadi Ujung-ujungnya Kita Menjual Bisnis Kita Produksi Dari Bisnis Kita Kepada Konsumen Jadi Kita Harus Mengawinkan Antara Kekuatan Value Kita Menjadi Satu Value Dan Itu Nanti Akan Apa Namanya Akan Kita Kembangkan Ke Strategi Komunikasi Kita Strategi Komunikasi Kita Dalam Segala Bentuknya Bisa Mulai Dari Iklan Di Sosial Media Iklan Di TV Iklan Di radio Dan Seterusnya Kalau Kita Bicara Soal Tagline Tagline Itu Sebenarnya Adalah Apa Namanya Bisa Dibilang Sign Off Jadi Kalau Orang Membuat Surat Itu Tanda Tangan Terakhir Itu Bas Koro Itu Tagline Bas Koro Itu Stands Forward Jadi Pesan Terakhir Sebelum Kita Menutup Satu Komunikasi Kepada Konsumen Itu Tagline Tagline Itu Sudah Pasti Harus Berhubungan Dengan Value Kita Dan Harus Berhubungan Dengan Pesan Yang Kita Sampaikan Pada Point Of Communication Saat Itu Atau Komunikasi Apa Yang Kita Sampaikan Saat Itu Ujungnya Harus Sebagai Penutup Itu Itu Tagline Orientasinya Value Orientasinya Customer Kalau Soal Tagline Itu Adalah Alur Dari Komunikasi Dan Tagline Itu Adalah Penutup Dari Apapun Komunikasi Yang Kita Sampaikan Pada Konsum Ya Nah Menariknya Teman Teman Mungkin Teman 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 Bisa Catat Ya Karena Kita Hari Besok Besok Sabtu Besok Besok Lupa Jadi Mungkin Teman Teman Bisa Pantau Di Business ID Jadi Business Forum Kita Setiap Minggu Ada Jam 10 Nah Kali Ini Kita Karena Memang Bintangnya Hari Ini Adalah Pak Baskoro Langsung Saya Ajak Beliau Lebih Mendalami Soal Creating Value Ini Value Creation Ini Jadi Kalau Teman Teman Mau Belajar Untuk Itu Silahkan Nanti Lihat Di Business ID Persyaratannya Apa Mungkin Kita Akan Buka Lebih Banyak Kali Ini Klasnya 25 Orang Kita Bisa Berikan Mungkin Kali Ini Kita Berikan 50 Orang Karena Ini Menurut Saya Topik Sangat Menarik Dan Basic Untuk Saya Karena Tanpa Itu Kita Menjadi Aja Gitu Ya Jadi Mudah Pak Sekoro Gak Ada Masalah Ya Besok Gak Masalah Dengan Senang Alhamdulillah Saya Langsung Tepuk Tangan Ini Teman Teman Mudah Teman Teman Senang Untuk Bisa Mendapatkan Lebih Banyak Karena Gak Mungkin Kita Di Live IG Ini Kita Bahas Topik Yang Menarik Banget Dan Sekaligus Kalau Kita Betul-betul Pengen Belajar Terakhir Mungkin Tanyaannya Mungkin Dari Umar Umar Eversel Pak Sekoro Waktu awal Dapat Unlean Ada Pikiran Gak Wah Susah Bangun Merek Susah Dapat Valuenya Mengingat Persaingan Susu Itu Banyak Sudah Banyak Sudah Ada Keyakinan Di Awal Atau Sudah Yakin Gak Di Awal Saya Bisa Bersaing Mungkin Dua Menit Jadi Mungkin Yang Terpenting Di Awal Selalu Kita Sebagai Pemasar Bisnis Harus Punya Growth Mindset Kita Harus Punya Keyakinan Bahwa Apa Yang Kita Lakukan Harus Bisa Tunggu Makanya Waktu Itu Saya Cukanya Kalau Join Dengan Perusahaan Yang Masih Kecil Brandnya The Only Way Is Up Prinsip Saya Gak Ada Lagi Pentok Di Bawah Jalannya Ke Atas Harus Pasti Bisa Dan Kebenaran Pada Waktu Kita Kalau Punya Mindset Seperti Nyari Jalan Ya Insyaallah Bisa Nyatanya Bisa Karena Semakin Kita Serius Semakin Kita Fokus Apa Yang Bisa Dikilik Itu Akhirnya Bisa Ketemu Jadi Kita Pelajari Kategori Kita Pelajari Konsumen Kita Dan Ada Celah Yang Mana Kita Bisa Tanda Kutip Jual Sebagai Valuenya Apa Yang Kira Kira Bermanfaat Saya Bisa Kasih Contoh Lagi Waktu Saya Menangani NMAM NMAM Itu Susu Untuk Ibu Hamil Dan Menyusui Itu Saya Buat Kategori Yang Lebih Lebar Dan Lebih Relevan Karena Dengan Pembelajaran Selara Singkat Bahwa Yang Namanya Asam Polak Sebagai Kebutuhan Dasar Ibu Hamil Ibu Menyusui Ternyata Ditemui Bahwa Itu Diperlukan Tidak Tiga Minggu Setelah Saatnya Orang Munya Bayi Kandungannya Tiga Minggu Bayangin Jadi Akhirnya Kategori Sebutnya Untuk Orang Yang Merencanakan Kehamilan Hamil Dan Menyusui Jadi Itu Salah Satu Value Yang Akhirnya Kita Bisa Kalau Kita Tahu Sainsnya Di Balik Itu Kita Akhirnya Bisa Berkreasi Untuk Membuat Value Yang Apa Yang Sudah Ditemukan Di Pasar Jadi Kuncinya Adalah Get To Know Your Product Get To Know Your Category Get To Know Your Customer Sehingga Bisa Memangun Value Yang Solid Betul Luar Biasa Saya Rasa Ini Mungkin Bisa Kita Simpan Untuk Besok Ya Karena Saya Rasa Untuk Teman-teman Yang Masih UKM Atau Masih Kecil Sebetulnya Mungkin Kalau bisa Dapat Tips Besok Jam 10 Itu Dari Mas Mas Koro Gimana Saya Kan Masih Kecil Nih Mungkin Saya Tidak Punya R&D Seperti Pusat Besar Lalu Bagaimana Caranya Saya Masih Bisa Tetap Mencari Value Yang Relevan Yang Tepat Bukan Hanya Sekedar Fitur Nah Mudah-mudahan Ini Sesuatu Menarik Jadi Teman-teman Catat Sampaikan Ke Teman-teman Lain Kalau Memang Iya Silahkan Nantinya Lihat Di Bisnis ID Kita Umumkan Pendaftarannya Untuk Besok Itu Free Jadi Kita Ngasihnya Free Biar Sharing Dengan Teman-teman Sehingga Teman-teman Sudah dapat Ide-idenya Minimal Tips Dasarnya Dululah Tentunya Harus Dicoba Dipraktekkan Nanti Sekala Macam Sebenarnya Ingin Sekali Ada yang Bertanya Seperti Itu Karena Ada Sekali Jawabannya Jadi Memang Selalu Kita Punya Namanya Kadang-kadang Inferior Syndrome Karena Kecil Dan Itu Saya Buktikan Bahwa Saya Joins Perusahaan Sebenarnya Yang Gak Bisa 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 Kecil Dan Akhirnya Bisa Berhasil Dan Itu Kita Bicara Lanjut Tips Thank you So Waktu kita Sudah Habis Jadi Saya Mengucapkan Terima kasih Kepada Pak Baskoro Sebagai Salah Satu Panel Expert Business ID Tapi Sekaligus Sebetulnya Partner Saya Dan Co-founder Juga Jantinya Founder Dari Business ID Mudah-mudahan Kita Lebih Banyak Banyak Bantu Baskoro Untuk Teman-teman Ini Dan Kita Undang Kembali Semua Panel Expert Yang Memang Di Bidang Yang Masing-masing Sangat Penting Kita Bisa Belajar Mudah-mudahan Sehingga Indonesia Menjadi Indonesia Yang Sejahtera Sekian Saja Terima kasih Terima kasih Pak Baskoro Sampai Jumpa Dengan Panel Expert Yang Lainnya Kemudian Sampai Jumpa Di Hari Sabtu Dengan Pak Baskoro Kita Icip Yang Namanya Value Creation Anda Dapat Tips Yang Banyak Disitu Maka Saya Tunggu Dengan Pak Baskoro Besok Hari Jam 10 Terima Kasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sorry Pak Baskoro Sorry Pak Bli Sorry Teman Teman Tunggu Terima kasih.